Bukati Kerinci Adi Rozal mengatakan pelayanan perhubungan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal mengatur lalu lintas. Perlu diketahui, jalan di Kerinci tidak terlalu lebar karena ada pesta pernikahan. Jangan menutup jalan karena bisa menghambat aktivitas masyarakat, kecuali acara nasional maupun resmi. Hal ini disampaikan Bukati Kerinci Adi Rozal saat menjadi Inspektor Upacara pada peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 yang ke-53. Apel dipusatkan di halaman kantor Bandara Depati Parpo, Kerinci pada Senin 18 September 2023. Bahkan Adi Rozal sempat menyenggung soal Bandara Depati Parpo yang akan dibuka kembali dalam waktu dekat ini. Acara ini juga ditandai dengan penyuapan tumpeng oleh Bupati Kerinci Adi Rozal kepada Kepala Dinas Perhubungan Kerinci Heri Cipta dan kepada Kepala Bandara Depati Parpo Kabupaten Kerinci, Farel El Tobing. Bahkan menariknya lagi, adanya penanda tanganan kempanye keselamatan penerbangan diikuti oleh Kejari Kerinci, Kapolres Kerinci, Dandim 0417 Kerinci dan Wakil Ketua DPR dan Umas PLTA Kabupaten Kerinci. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati